Pemisah ratusan warga Jatikarya Kota Bekasi, Jawa Barat kembali berunjuk rasa dengan memblokir ruas jalan tol Cimanggis, Cibitung. Mereka menuntut ganti rugi lahan yang kini sudah dijadikan jalan tol. Warga Jatikarya Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi kembali berunjuk rasa dan menutup ruas tol Jatikarya 2 Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabusia. Dalam aksinya, para ahli waris ini membekar ban bekas, menanam pohon pisang dan memindahkan barier beton yang berada di sisi ruas jalan ke tengah jalan tol. Bahkan kendaraan petugas Cimanggis, Cibitung, Toll Waste yang mencoba memaksa melintas diusir ahli waris hingga akhirnya memutar balik. Perwakilan ahli waris Gunun menyatakan warga bukan menutup tol namun menduduki hak atau tanahnya yang belum dibayar. Pada berisiknya kami sebagai pemilik tanah yang sah, para ahli waris mohon dibayar. Itu cuma tonton kami, mohon dibayar. Dan harus diketahui kami tidak menutup akses jalan tol, tidak. Kami hanya menguasai hak milik kami, tanah kami, karena belum dibayar. Pihak yang mengancam jika sampai hari ini, tanahnya yang sudah digunakan akses tol belum juga dibayarkan, ahli waris berjanji akan tetap bertahan. Akibat tidak beroperasinya tol Jati Karya 2 yang menghubungkan tol Jagorawi, arus lalu intas di jalan alternatif Cibubur Transyogi mengalami kemacetan panjang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews melaporkan.